So, halo viewers, oke halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hedien dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang hal-hal apa saja yang membuat peluang untuk lulus di SNMPTN kalian tidak besar atau semakin kecil nah disini aku udah punya beberapa halnya, karena tanggal 14 ini sudah bisa memilih jadi menurut aku, kalian harus bijak dalam memilih jurusan dan PTNnya sehingga membuat uang lulus kalian menjadi besar yang membuat peluang kalian menjadi kecil yang pertama adalah kalian memilih jurusan dan PTN yang sama persis dengan teman kalian tapi nilai teman kalian lebih tinggi gitu sekarang kalian sudah melihat bahwa teman kalian nilainya lebih tinggi dan memilih jurusan yang sama dengan kalian aku sangat menyarankan, coba kalian ganti, ganti apanya kalau emang mau jurusannya ganti unifnya dan kalau memang mau unifnya ganti jurusannya karena kalau misalnya kalian dari sekolah yang sama terus memasukkan ke jurusan dan PTN yang sama nanti akan ada perbandingan dari pihak universitas oh ini dari sekolah yang sama, nilainya dibandingkan dan karena kalian lebih kecil, takutnya kalian jadi tidak lulus dan teman kalian yang lulus yang kedua adalah tidak ada faktor alumni di sekolah tersebut karena biasanya kalau ada faktor alumni-nya, terus alumni-nya IPK-nya bagus berarti itu mengindikasikan bahwa sekolah kalian punya sumber daya manusia yang bagus gitu dengan mempunyai sumber daya manusia yang bagus, otomatis PTN juga akan melirik sekolah kalian dan ketika kalian berasal dari sekolah tersebut PTN juga akan lebih mempertimbangkan kalian dibandingkan peserta lain yang tidak mempunyai faktor alumni yang sama dengan kalian yang ketiga, memilih jurusan favorit kalau kita memilih jurusan favorit itu biasanya pesertanya banyak dan saingannya juga tinggi gitu karena banyaknya saingan ini kadang-kadang membuat peluang lulus kita jadi kecil apalagi kalau nilai kita lebih rendah dari mereka dan kita tidak berasal dari sekolah yang banyak alumni-nya yang keempat, salah mengurutkan jurusan hati-hati ya teman-teman ya, kalau memang mau milih dua jurusan coba pilih jurusan yang keketatannya lebih ketat di pilihan pertama bahwa itu jurusan yang tidak ketat di pilihan kedua jangan kebalik, kenapa? karena takutnya ketika nggak lulus nih di pilihan yang pertama di pilihan kedua juga nggak lulus karena tidak lebih ketat di pilihan yang kedua yang kelima, peringkat dan akreditasi sekolah nah, peringkat dan akreditasi sekolah ini menurut aku cukup penting karena yang tadi aku bilang ketika sekolah mempunyai peringkat dan akreditasi yang bagus sekolah itu terpandang di mata universitas otomatis peluang masuknya juga akan lebih besar jadi tolong dilihat tingkat dan akreditasi sekolah kalian yang memang terpandang di PTN-PTN tertentu gitu gimana cara lihatnya bisa dilihat dari alumni yang sering lulus atau masuk di PTN tersebut yang keenam, domisili PTN nah, hati-hati ya teman-teman ya memang setahu aku ada beberapa universitas atau PTN yang memang mengambil dari daerah-daerah asalnya contoh misalnya Universitas X di Jawa Barat lebih banyak mengambil di Jawa Barat dan Jakarta kalau Universitas Y di Jogja banyak mengambil di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitar Jogja jadi teman-teman coba dilihat kira-kira apakah PTN itu lebih sering mengambil siswa-siswi yang akan lulus PTN dari daerah asal atau sekitarnya dan yang ketujuh teman-teman hati-hati juga yang namanya lintas jurusan ya biasanya lintas jurusan itu peluangnya lebih kecil karena mungkin yang lintas jurusan itu ada kuotanya dan tidak sebanyak yang sejurusan sehingga saingannya juga akan lebih berat biasanya jadi untuk yang lintas jurusan kalau emang dari sekolah bagus ada faktor alumni yang pernah lulus lintas jurusan dan nilai kalian lebih tinggi atau setara dengan alumni tersebut aku sangat menyarankan yaudah kalau kalian mau lintas jurusan gak apa-apa tapi kalau kalian mau lintas jurusan gak ada faktor alumni-nya mungkin kalian juga merasa akreditasi dan tingkat sekolahnya tidak begitu bagus aku sangat menyarankan coba ambil yang sejurusan aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati